Q&A program olah nafas. Pak Jarod, apakah orang yang baru pasang ring jantung atau punya masalah jantung, sakit-sakit berhubungan dengan jantung, boleh praktek olah nafas metode BIMHOF? Dalam pengarahan sebelum latihan olah nafas, pasti saya akan jelaskan bahwa yang punya penyakit jantung, jangan dipaksakan, karena metode olah nafas BIMHOF ini bisa terlihat di saturasi, naik, tapi juga bisa terlihat banyak sekali yang mengalami penyakit jantung berdetak lebih keras. Makanya harus hati-hati. Misalnya yang metode satu, tarik nafas, lepaskan. Kayaknya sederhana, cuma 200 kali, tapi kenyataannya begitu 50 kali atau 100 kali, pulsanya naik. Ada juga yang mempikirnya nyaman banget, malah nikmat, turun, ada juga. Tarik nafas, lepaskan dengan tenang, tapi ada yang duk-duk-duk-duk. Makanya orang beda-beda. Nah, sekarang berapa batasnya? Oke, batasnya beda-beda. Contohnya begini, Bapak-Ibu umurnya berapa? Kalau Bapak-Ibu treadmill, itu ada papan treadmill itu, kalau dia digital, itu ada rumusnya. Jadi ada grafiknya gitu ya, umur sekian, batas, denyut jantung itu berapa. Bahkan kalau orang treadmill, itu memang sengaja naikkan denyut jantung. Karena tujuannya apa? Kita pilihkan program treadmill gitu ya, burn calorie gitu ya. begini, wah itu dibikin, lari cepat, lari pelan, lari cepat lagi, pelan lagi. Itu pulsanya, jantungnya kan kelihatan gitu kan, di dung-dung naik 120, 130. Kita kalau mau bakar energi, harus sekian menit, capai 160 gitu. Atau kalau Bapak-Ibu pergi ke klinik, untuk ngambil tes kesehatan, ada kan tes treadmill-nya, disuruh, sampai udah nggak tahan, oke stop, sampai di situ, dianalisa. itu sebenarnya batas, bahwa berbeda usia, berbeda batas. Sama juga ketika orang sakit jantung, mestinya dokter jantung yang menangani, sesuai dengan usianya juga, jaga ya Pak, denyut jantung sampai, jangan lebih dari ini. Itu menjadi batas juga, dalam latihan olah nafas. Bahkan saya memberikan batas, 10 poin di bawahnya. Jadi misalnya, batasnya itu, katakan dengan sesuai dengan tingkat umurnya, kondisi, jaga denyut jantung, jangan lebih dari 120. Beda sama orang sehat. Mau bakar energi, malah treadmill, supaya naik mencapai 140 gitu, dalam sekian menit, keringat keluar semuanya. Karena memang, kalau jalannya pelan-pelan, denyut jantungnya, pulsanya nggak naik. Tapi dengan dinaikkan, pelan lagi, jantungnya kuat. Tapi masalahnya kan, ini udah masalah jantung. Pasang ring lah, atau pernah setruk, pembuluh darahnya ada kesumbat, sehingga kalau terlalu kencang, nggak tahan. Itu kan, bisa konsultasi soal batasnya tadi, dengan dokter, atau ketik di halodok, tanya berapa. Misalnya katakanlah 130 batasnya. Saya sarankan, kalau olah nafas, lalu mencapai 120, jadi 10 poin di bawah batas. Batasnya 120, mencapai 110, segera masuk relaksasi. Mending kalau tadinya nafas, tarik nafas. lepaskan, tarik nafas, lepaskan dua sekali. Baru 50, jantung saya, hari ini kok tinggi? 10 poin di bawah batas saja, Bapak Ibu boleh pakai ritme sendiri, mungkin matikan audio saya. Lebih pelan. Sambil pelan itu, kalau kita takut, jantung-jantung berdebar-debar, walaupun udah menghentikan. Maka, Tuhan tolong. Atau bayangin tenang, bayangin air terjun, atau apa yang tenang. Yang bikin tenang. Karena itu dan pulsa itu juga berhubungan dengan perasaan. Begitu kita tenang, nanti akan turun. Atau kalau memang nggak ada kekhawatiran apa-apa, hanya menurunkan ritmenya, sama, tarik nafas, lepaskan, tapi nggak. Nantinya pelan-pelan saja. Ritmenya sama dengan hitungan, tapi nggak kuat-kuat. Itu saja nanti bisa pulsanya turun lagi. Jadi yang punya penyakit jantung, memang hati-hati. Apalagi dengan yang metode dua ini, di mana pakai tahan nafas. Harus lebih hati-hati lagi. Kalau memang sampai, udah ada sakit, Pak. Tadi saya baru tahan 15 detik, udah sakit. Berikutnya 10 detik saja. Jangan sampai menjadi sakit. Kalau hanya berkeringat, keringgingan, itu simptom biasa di dalam olah nafas. Itu bisa dilanjutkan. Tapi pusing, nanti saya mau bicara soal pusing, tapi sekarang ini, dada terasa sakit. Nah itu saatnya kita stop di situ. Kalau 30 detik nahan nafas sakit, nanti dilanjutkan lagi hari-hari berikutnya, ditahan di 25 saja. Tetap latihan, tapi tahu batasnya ada di situ. Itu yang nanti membuat nggak ada hal-hal yang terjadi, yang tidak diharapkan. Karena memang kondisi fisik dengan adanya sakit, tapi sebenarnya justru olah nafas itu untuk membaiki kondisi. Terutama memang paru-paru sama jantung. Paru-paru karena COVID, udah sembuh sih, tapi dulu sepedaan bisa 80 kilo, 50 kilo, sekarang baru 10 kilo, udah ngos-ngosan. Karena kita sembuh, tapi paru-paru kita udah pernah keserang. Nah ini justru metode saturasi 100%, pH tinggi, nanti regresial terjadi, paru-parunya membaik. Pernah kanker atau pernah operasi, tangannya kebas. Waktu olah nafas nih, geringingan melulu di situ. Ya dulu nggak pernah bisa ngerasain geringingan. Sekarang jalur menuju yang dioperasi, geringingan. Geringingan terus, tapi nanti coba lihat. Lama-lama kebasnya hilang, kesembuhan terjadi. Jadi geringingan itu hal yang sangat pajar, tapi hati-hati. Kalau sekali lagi pertanyaan ini, walaupun pernah saya jawab, saya jawab ulang, nanti saya akan upload ulang. Karena jantung, organ yang lain berhenti, bahkan ada orang yang operasi ginjal. Tapi kalau jantung ini, kan ini mompa ini, dia berhenti mompa, berhenti berdetak, berhenti bernafas. Jadi hati-hati ketika berhubungan dengan jantung, tetapkan batasnya, di mana masih merasa nyaman.